Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya Dari yang struk sampai mati banyak Makanya bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Nah pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak teman-teman semua Untuk menyaksikan seorang ustad Yang mempertanyakan kisah perjalanan kehidupan Pak Ahok di dalam penjara Karena Pak Ahok dituduh penistraan agama Islam Sampai Ahok dimasukkan di dalam penjara Bukan karena kesalahannya, bukan karena ulah yang dia lakukan Harapan Pak Ustad ini Ahok menjawab dengan marah, dengan kecewa, dan dengan geram Kepada orang yang mencobloskannya di dalam penjara Lalu apa yang terjadi di dalam kisah perjalanan bersama Sama dengan Tuhan Ahok menjawab atau ia menjelaskan Bukan karena emosi Bukan karena penuh dengan amarah Bukan kekecewaan dan lain sebagainya Namun Ahok menjawab dengan damai sejahtera Bahkan Ahok berkesempatan untuk memberitakan berkotbah Dan menyampaikan Injil Yesus Kristus Seperti yang terlihat di dalam video berikut ini Pak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada disini ini Pertama adalah masalah keberanian Yang kedua, melawan dengan benar Bagaimana kiannya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta Tetap dengan prosedur yang benar Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang Dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya Tidak dengan kebencian Ini mohon maaf Ini bicara keyakinan Saya termasuk orang Kristen yang yakin Setelah masuk kuliah Jadi sejarah kekristenan Setelah Yesus disalib Stefanus tiram dengan batu Tiga ratusan tahun itu pengayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus Sampai waktu mau jatuh ke pengayaan masif Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen Jadi sepanjang tiga ratusan tahun itu diantinya Nah Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga ya bangkit Naik ke surga orang Kristen percaya dia bangkit Saya ada penganut yang percaya Kamu mau kejam pada saya pun Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Itu adalah Hakim seluruh bumi Kamu mau membuat apapun Kalau tanpa seizin Tuhan Tidak mungkin berlaku pada saya Saya diizinkan oleh Allah Maka bisa masuk ke dalam Mako Brimob Kalau saya tahu itu seizin Allah Kenapa saya mesti marah Allah punya maksud baik kepada saya Dan bagi iman saya Allah saya itu Allah yang hidup Allah yang sudah bangkit dari mati Dia bisa berbuat apa saja Dunia diciptakan dari dia Jadi saya tidak Nah ini suatu keyakinan saya Saya hanya berdoa saja Ngadu sama Tuhan Dia begitu sama saya Makanya saya dalam menjawab di pengadilan Kalau kalian menjolimi saya Maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu Dan itu ternyata Allah lakukan Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya Dari yang struk sampai mati banyak Makanya bagi saya Pembalasan itu adalah haknya Allah Bukan saya Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini Lu mana bisa jadi presiden Ya udah aku cuma ngomong saja Kayak dulu sepupu saya bilang begini Itu Koko Hock itu gila kali ya Mau jadi gubernur DKI Ya saya cuma ngomong saja Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden Oh enggak Enggak ada itu di kitab manapun Itu kadang-kadang itu dukun palsu Itu ngomong gitu Itu nabi-nabi yang palsu Tuhan enggak bisa ngomong sama saya Tuhan ngomong Enggak Baca kitab enggak ada ngomong Saya ingin jadi presiden Iya dong Kalau jadi politik kenapa enggak mau jadi presiden Bisa jadi enggak Enggak tahu Makin orang nekan saya Makin mau potong saya Supaya enggak jadi presiden Saya makin mau jadi presiden Masa saya enggak punya keinginan jadi presiden Lalu orang marah Ya marah kalau urusan kamu lah Aku enggak mau pusing Kalau di satu hari kita enggak bisa jadi presiden Kita mulai hitung-hitungan aja nih Ngapain Kita enggak punya hak yang sama Nah sayangnya di antara kita Terutama orang turunan Enggak yakin enggak Jadi yang paling sering marahin saya itu Justru orang turunan Tionghoa dan Kristen Dianggap membahayakan Orang Tionghoa Saya kenapa disingkirkan Kalau Ahok menang juga repot kita Demo terus Lu tangkap yang demo dong Masa gue yang disingkirin Kalau kita mau berikir secara hukum kan Tapi kita enggak Ini cara berpikir yang salah Tapi siapa yang mau ngubah ini semua Ya kita Generasi berikutnya Harus ada orang berani masuk Jadi aparat yang lebih tegas Belak kebenaran keadilan yang beri kemanusiaan Kan lucu kan Yang demo dia kok Yang marah dia kok Gue yang disingkirin Gue bingung Dipaksain dia tersangka Takut Demo terus repot Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya Kenapa marah Lu kira demo-demo kita enggak keluar duit Untuk pengamanan Wah gara-gara lu ngabisin duit kita Jadi intinya apa Lebih baik lu enggak usah jadi pejabat lagi Lu enggak usah jadi lagi lah Lu mau hidup tiap bulan berapa Kita patungan deh Bila perlu lu keluar negeri deh Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih Nah jadi saya katakan Ini soal keyakinan Kami tidak pernah balas Baik lagi soal itu Saya tidak pernah Mau balas Kalau dulu Mungkin kita emosi ya Saya belajar Badapin kasus demi kasus Saya ditanya dari Romo Ini mohon maaf Bukan mau ngajak Kabar Kristen ya Saya ditanya dari Romo Saya bukan Katolik Saya protestan Uskup Agung Jenguk saya Dia tanya satu pertanyaan menarik Pak Ho Pak Ho kan orangnya emosional Kenapa waktu hakim Ketok palu yang tidak adil Memutuskan sesuatu Berbeda dengan tuntutan jaksa loh Sebetulnya Walaupun hakim berhak Betul apa ya Jadi hakim memutuskan sesuatu Berbeda sama pasar tuntutan jaksa Supaya apa Supaya bisa langsung Kurung saya Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun Enggak bisa langsung tangkap saya Harus Tunggu Inkra Inkra Tapi kepentingan politik Ahok lebih baik dikurung Kalau tidak dikurung Bunganya datang gitu banyak Seribu lebih orang datang ke balai kota Sampai Oktober Apa gak kacau balau ibu kota Satu-satu cara Masukin dia Taruh di Cipinang Bahaya juga Kalau terbunuh gimana Jadi saya di karantina lah Di Makobrimob Gak boleh lihat asfal Gak pernah tahu jalan di depan kayak apa Itu terjadi sama saya Uskup tanya begini Itu kan banyak wartawan Sudah siap live Kalau yang saya kenal Ahok itu Begitu keluar Pasti Kan wartawan lagi Semua stasiun TV nasional Kan sedang live Kok Pak Ahok juga gak ngomong Terus mukanya katanya Waktu dalam sidang itu Kok bisa begitu alami Sampai nunduk lagi Hormatin tuh Hakim Saya udah khawatir Pak Waktu nonton TV itu Pak Saya berpikir Pak Ahok akan loncat Buka sepatu Atau loncat Timpuk itu Hakim Ini gak Pak Ahok nunduk Si Hormat Dengan muka tidak marah Tidak dibuat-buat Sampai turun dari mobil Di Cipinang Kita lihat muka Pak Ahok Kayak biasa aja Tapi di dalam tuh Saya bisa tenang banget Itu Uskup tanya sama saya Saya bilang saya gak bisa jelasin Waktu itu Ada damai sejahtera di saya Yang saya gak bisa jelasin sama orang Saya ada damai yang gak bisa saya jelasin Saya temukan itu ada ayatnya ternyata Di Filipi 4 ayat 7 Dan Kamu akan mengalami Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal pikiran manusia Damai sejahtera Allahnya akan memerihara Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Artinya apa? Anugerah Jadi Allah saya mengizinkan Ini terjadi pada saya Dia juga memberikan anugerah Damai sejahtera pada saya saat itu Ini anugerah Maksud saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu Ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup Oleh putusan gereja juga Mereka bisa sambil dibakar Sambil nyanyi himne Dukung satu dengan yang lain Itu yang membuat John Calvin Seorang pengacara Jadi bertobat menjadi teolog Kristen Carvinis Jadi dia melihat orang dibakar Damai sejahtera Lalu kita masuk ke dalam arkitab Saya cerita sama uskup itu Ketika Stefanus ditimpuk Mau mati Dia gak marah Dia mau berdiri Minta Tuhan terima Ronya dia Kalau kita balik ke Yesus sendiri Orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia 100% Allah Jadi firman Tuhan jadi manusia Itu Yesus Mereka ketika Yesus disalib Roh Allah meninggalkan dia Harusnya secara psikologi dia teriak Semakin dia teriak Allah Allah mengapa kau tinggalkan aku Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang Teriak-teriak Tapi dia gitu tenang Saya yakin ini adalah Anugerah damai sejahtera Allah pada dia Itu yang saya alamin Jadi saya percaya Kalau Allah mengizinkan seorang Jadi martil Ditembak pun Dihukum pancung pun Dia pasti punya damai sejahtera itu Asal itu dari Allah Dan dia tahu Allah gak pernah salah Ini anugerah Lalu yang kedua Saya bilang Ini memang usaha kita Ini kolosetiga Yait 15 Hendaklah Mereka kita mesti lakukan nih Hendaklah Damai sejahtera Kristus Memerintah hatimu Sebagaimana kamu dipanggil Biasa tutubu Dan bersyukurlah Ini kita lakukan Saya minta Damai sejahtera Kristus Yang mati di kayu salib Yang di China Orang ada jin itu Memerintah hati saya Dan saya penuh ucapan syukur Jadi saya bilang Itu yang saya alamin Dia bapak tanya Kenapa bisa Cara gimana Saya bilang ini anugerah Dan usaha Saya percaya Ketika Allah mengizinkan Sesuatu terjadi Dan kita bisa Bersyukur menerima itu Pau ini adalah Kenda Allah Pasti kita Nah teman-teman Bagaimana pendapat Kalian semua Setelah melihat Videonya Silahkan komen Di bawah Kolom komentar Berharap teman-teman Memberikan komentar Yang positif Yang membang Dan yang mengidukasi Ya Nah menurut saya Terkait dengan video Yang kita saksikan Atau yang baru kita saksikan Bersama Ahoko sungguh luar biasa Ia dapat Atau Memiliki kesempatan Untuk memberitakan Yesus Kristus Dan siapa Yesus itu Dan Injil Yaitu Yesus Kristus Bagi semua orang yang mendengarkan Di dalam ruangan tersebut Saya melihat bahwa Di dalam kesempatan itu Ahoko Sungguh-sungguh Memberitakan Yesus Kristus Dan Orang yang mendengarkan dia Baik Orang-orang Yang berbeda Dengan Dengan Keyakinan Maka orang-orang tersebut Memiliki kesempatan Untuk mendengarkan Berita Suka-cita Yaitu Tentang Yesus Kristus Yaitu Allah sejati Dan Allah yang Membebaskan Orang-orang Berdosa Dan Menyelamatkan Orang-orang Yang berdosa Itu Akhirnya orang-orang Yang mendengarkan Pak Ahok Pada waktu Yang menyampaikan Berita Injil Keselamatan Mereka boleh Mendengar Atau mengalami Pertuatan Dan Percaya kepada Yesus Kristus Yang Dimana Satu-satunya Juru Selamat Pribadi Yang bisa Menyelamatkan Kehidupan Semua Orang Oleh sebab itu Di akhir video ini Saya menyampaikan Kepada Sudah dan saya Tentang berita Kabar baik Baik Dan Good news Tentang Jalan keselamatan Dan kehidupan Yang kekal Jalan keselamatan Dan kehidupan Yang kekal Hanya ada Di dalam Yesus Kristus Di luar Yesus Tidak ada Juru Selamat Di luar Yesus Tidak ada Keselamatan Itu sebabnya Yohanes 14 Eat 6 Disana dikatakan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Artinya Di luar Yesus Tidak ada Jalan keselamatan Dan kehidupan Hanya di dalam Dan melalui Yesus Kristus Ada jalan keselamatan Dan kehidupan Yang kekal Itulah sebabnya Allah Bapak Mengutus Yesus Kristus Datang ke dunia Untuk memperkenalkan Dirinya kepada manusia Supaya manusia Yang mengenal Allah yang benar Dan Allah yang benar Itu Membebaskan Dan menyelamatkan Orang-orang yang Sudah Berdosa Oleh sebab itu Saya mengajak kita semua Supaya Sudah dan saya Boleh percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya kepada Yesus Kristus Maka Sudah dan saya Dapat mengalami Kehidupan Dan keselamatan Di dalamnya Oleh karenanya Jangan tunggu-tunggu Silahkan Percaya kepada Yesus Kristus Dan Aku dan dia Sebagai Tuhan Dan jurus selamat Sudah dan saya Pada Akhirnya Anda memperoleh Kehidupan Yang kekal Demikian video saya kali ini Sampai bertemu di video saya Selanjutnya Sudah Tuhan Yesus Memperkati kita semua Shalom